Pekerja migran Indonesia asal Lomajang harus pulang nama setelah dilaporkan meninggal dunia bersama kedua anaknya. Korban meninggal dunia saat mencari ikan di Sungai Selangor, Malaysia. Kedatangan jenazah pekerja migran Indonesia atas nama Laskriani, 51 tahun, dan kedua anaknya, Muhammad Diam, 10 tahun, serta Rizka Amelia, 6 tahun, warga Dusun Clark, Desa Kebonan, Kecamatan Kelakah, disambut isat tangis keluarga. Korban yang telah tinggal di Malaysia selama 17 tahun ini diketahui meninggal dunia pada 31 Maret lalu. Kejadian bersemula saat korban bersama suaminya, Ahmad Suryadi dan ketiga anaknya tengah mencari ikan di Sungai Selangor. Namun tiba-tiba debit arus sungai membesar hingga menyeret kelima korban. Suami korban bersama anak keduanya, Muhammad Alif, berhasil menyelamatkan diri, sementara korban Laskriani bersama anak sulung dan anak bungsunya terseret arus hingga ditemukan meninggal dunia. Usai disolatkan, ketiga jenazah langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat. Ibutan satu keluarga ini. Jadi setiga ini jenazah yang kita kira ini adalah ibu dan dua anak ibu. Suami apa itu? Nggak tahu beritanya suaminya seperti apa. Karena mungkin masih sokak atau masih dirawat mungkin di sana. Korban ini kerjanya sebagai apa? Pekerja mungkin non-kosdura. Ibu dan bapaknya kayaknya begitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.